Intro Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Haja Safriyati SSI-MSI meminta para perajin tas bordir di Gampung Menasah Arun, Kecamatan Muarabatu, Kabupaten Aceh Utara untuk membentuk kooperasi. Menurutnya keberadaan kooperasi sangat penting untuk membantu pengembangan usaha para perajin setempat. Selain kepada para perajin, Safriyati juga meminta gecik Gampung setempat untuk membantu dan mendorong terbentuknya kooperasi. Ia mengatakan Gampung Menasah Arun yang sudah ditetapkan sebagai kawasan sentra kerajinan bordir itu sudah selayaknya memiliki lembaga kooperasi. Selain kooperasi, Safriyati juga mendorong para perajin untuk memanfaatkan pasar digital dalam menjual produknya, seperti memasarkan produk lewat media sosial maupun platform marketplace. Sebelumnya, PJ Ketua Dekranasda Aceh Utara, Awir Dalina, mengatakan, kerajinan tas bordir merupakan produk unggulan di Aceh Utara. Khusus di Gampung Menasah Arun, jumlah perajin bordir mencapai 265 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Mereka terhimpun dalam sembilan kelompok usaha. Awir Dalina mengatakan, oleh sebab itulah Gampung ini diresmikan pemerintah sebagai kawasan sentra bordir. Usai melaksanakan pembinaan di Aceh Utara, PJ Ketua Dekranasda Aceh itu meminta pemerintah kota Luxmawai membantu memasarkan produk perajin anyaman pandan berduri di media sosial. Pemerintah Aceh saat ini juga sedang merakit sebuah marketplace guna memasarkan produk-produk lokal. Ia meminta semua kabupaten kota nantinya dapat berpartisipasi pada platform digital tersebut. Selain itu, kepada para perajin, Safriyati juga meminta agar memanfaatkan smartphone yang mereka miliki untuk menggali ilmu pengetahuan baru. Dan ia mengatakan, banyak inovasi pembuatan produk anyaman baik dari segi motif, warna, maupun bentuk yang dapat dipelajari lewat dunia digital. Sementara itu, PJ Kewali Kota Luxmawai, Abdul Hanan mengharapkan kehadiran tim Dekranasda Aceh itu untuk memberikan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas produk maupun kuantitas penjualan produk perajin anyaman di Gampung Jambu Masjid. Ia pun mengapresiasi kehadiran Ketua Dekranasda Provinsi ke Kota Luxmawai.